berikut ini tiga cara menata furnitur yang tepat 1 pilih titik fokus jangan pernah meremehkan kekuatan titik fokus di sebuah ruangan pilih satu elemen ruangan tertentu yang ingin anda tonjolkan di ruang tersebut bisa jendela lukisan patung dinding dekoratif atau televisi setelah anda memutuskan apa fokus ruangan itu anda dapat mengatur furnitur di sekitarnya penempatan titik fokus tersebut mungkin mempengaruhi penempatan furnitur anda lainnya 2 jangan dorong perabotan ke dinding ukuran ruangan akan menentukan seberapa jauh anda mendorong furnitur ke dinding namun pastikan ada sedikit ruang antara furnitur dengan dinding ruangan haruslah dirancang senyaman mungkin maka jangan ragu untuk mengatur furnitur sedemikian rupa sehingga tercipta area percakapan di tengah ruangan 3 keseimbangan keseimbangan selalu penting dalam mendekorasi dan tidak pernah lebih penting daripada saat mengatur furnitur dan barang-barang di ruang tamu anda pertimbangkan ukuran dan penempatan berbagai potongan pastikan untuk tidak mengelompokkan semua furnitur besar atau kecil di satu area atau satu sisi ruangan pastikan juga ada variasi dalam pemilihan atau bentuk furnitur misalnya menggunakan tempat duduk berjajar lurus dengan meja kopi bundar selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati